Alasan kenapa Titan yin-air yang pake celana di Mobile Legends Well, ini pendapat ngaur gue Karena belum ada info resmi Pertama di Malaysia Kalo di seri Attack on Titan aslinya tuh emang dipakein celana cuy Bisa aja beberapa country tuh gak dibolehin buat tayang Dan wajib disensor Ya, walaupun FMA man-man aja Titan Kenok lebih baik Atau yang kedua, bisa jadi sensor ship di China Yang lebih ketat dibandingkan dengan Malaysia Atau bisa aja ini coba trailer Dan semua di game gak pake celana Jadi kita bisa tunggu aja info resmi dari Mobile Legends Oh iya, sekalian buat kalian main top up Gue rekomendasikan kalian di rejatopup.id Karena disitu diamondnya termurah sedunia